Ada Usman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, sudara, menjadi pengusaha berhasil. Begitu mereka sudah berhasil, kaya sudara. Nabi kasih aturan, gak boleh ada riba, gak boleh ada tipu-menipu. Kalau ada orang-orang Islam yang membutuhkan pertolongan, jangan minjem ke Yahudi karena ada ribanya. Tapi minjem kepada umat Islam tanpa riba. Akhirnya, umat Islam sedikit demi sedikit mulai meninggalkan pasar Yahudi, sudara. Mereka hanya belanja kepada pasar Islam. Mereka gak belanja ke orang kafir lagi. Tapi mereka lebih mengutamakan belanja kepada orang Islam. Akhirnya masuk tahun kedua, sudara. Pasar Yahudi pulang tikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. selamat menikmati 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 bagaimana nabi berdasarkan menikmati yang lebih tegas nah selamat menikmati selamat menikmati tentang jangan menikmati selamat menikmati menikmati itu prinsip musuh musuh menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu saudara sesungguhnya surga itu ada di bawah kilatan pedang seolah-olah islam ini agama pedang islam ini agama perang islam ini gak suka tenang itu hadis gak begitu saudara baca hadis bagai nama nabi mendorong umatnya untuk menciptakan tenang untuk mencari kawan Menciptakan kedamaian hidup Bukan menciptakan kerusuhan sudara Nabi hanya mengajarkan kita perang Saat terpaksa Musuh datang menyerang Musuh datang sendiri Kita wakib untuk bela diri Pantang berlari sudara Disitulah Nabi menjanjikan sudara Siapa yang tidak lari dari meda perang Siapa yang tetap Sudara tanpa ke depan membela agama Membela akidah Membela diri Daripada serangan musuh surga Menanti dia di bawah kilatan pedangnya Sudara Alhamdulillah Kira-kira jelas tidak Jelas tidak Jadi Islam agama perang atau agama tenang Agama pedang Atau agama damai Yakin Apa boleh kita bikin kerusuhan Apa boleh kita Kiptakan kerusuhan Apa boleh kita berbuat kejahatan Apa boleh kita cari-cari musuh Tanpa alasan Boleh tidak Jadi kita disuruh oleh Nabi Saya tanya sekali lagi Cari lawan atau cari kawan Kiptakan perang atau kiptakan tenang Tapi berikutnya saya mau tanya Tapi kalau musuh terlanjur datang Tanpa diundang Lari jangan Lari jangan Siap habisi musuh Takbir Sallallahu ala nabi Nah itu pertama yang ingin saya ingatkan Sudara Ini prinsip ajaran Islam Jadi jangan umat Islam Memulai menciptakan keributan Jangan Jangan kita cipain tenang Bagaimana kita sholat tenang Puasa tenang Zakat tenang Hidup tenang Berumah tangga tenang Bertetangga tenang Bermasyarakat tenang Tanpa ada yang mengganggu ibadah kita semua Insya Tapi pada saat yang sama Kita tetap wajib waspada Kita tetap wajib membekali diri Kita tetap wajib mempersiapkan diri Kalau suatu ketika tiba-tiba Musuh datang menyerang kita Jangan sampai kita kecolongan Wajib Untuk kita lawan mereka Siap waspada Takbir Sallallahu ala nabi Sekarang yang kedua Kalau terlanjur kita perang Sudah Terlanjur Musuh gak dicari Dia datang sendiri Musuh gak diundang Dia datang menyerang Maka apa adab yang diajarkan oleh nabi A.S Yang pertama Selama masih ada solusi Untuk menghindarkan perang Kedepankanlah solusi Perdamaian Tanpa merugikan Islam dan umatnya Sudah Makanya anda boleh baca sejarah Nabi dulu pernah terlibat dalam lebih dari 27 peperangan Tapi dari 27 peperangan Hanya 4 sampai 5 peperangan yang terjadi pertumpahan darah Sudah Sisanya Diselesaikan oleh nabi Tanpa pertumpahan darah Subhanallah 28 kali Atau 29 kali Nabi berperang Sudah Tidak sampai 5 peperangan Yang terjadi pertumpahan darah Sisanya tidak ada pertumpahan darah Ada yang diselesaikan oleh nabi dengan perdamaian Ada yang diselesaikan oleh nabi Sudah Yaitu dengan musawarah Ada yang diselesaikan oleh nabi dengan dialog Ada yang diselesaikan oleh nabi hanya dengan menakut-nakuti lawan Sudah Sudah Macam-macam cara nabi Bagaimana menghindarkan pertumpahan darah Yang terjadi pertumpahan darah antara lain perang badar Perang Uhud Ada pun perang Honda Hanya segelintir saja yang terluka dan mati Sudara Sisanya nabi bisa selesaikan Dengan perang siwar Sudara Dengan perang psikologis Sampai akhirnya musuh yang sudah mengepung Madinah Bupar Tidak berhasil menaklukkan nabi dan umatnya Alhamdulillah Kira-kira jelas tidak Nah yang kedua Sudara Kalaupun pertempuran itu sudah terjadi Sudara Satu Dia disebut jihad Kalau tujuannya Kalimatillah Disebut jihad Kalau memang niatnya untuk meninggikan agama Oh Tapi kalau tujuannya untuk popularitas Kalau tujuannya hanya untuk politik semata Kalau tujuannya hanya ingin menciptakan ketakutan yang masih peluas di mana-mana Kalau tujuannya hanya untuk dunia Bukan jihad Jihad syarat yang pertama sudara Wajib Ditujukan le'eklah kalimatillah Untuk meninggikan kalimat Allah Kira-kira jelas tidak Yang kedua Sudara Jihad Tidak boleh melanggar aturan syariat Sudara Artinya apa? Jihad itu tidak boleh sembarangan menbunuh orang Jihad itu tidak boleh sembarangan merusak dan menghancurkan sudara sesuatu Tidak boleh Makanya dulu nabi sudara mendidik para sahabatnya Satu diantara lain Siapa para sahabat yang berjihad? Tidak boleh membunuh orang tua lanjut usia Yang tidak terlibat dalam pertempuran sudara Dua Tidak boleh membunuh kaum wanita Tiga Tidak boleh membunuh anak-anak Empat Tidak boleh membunuh kaum agamawan Sudara Para rahib Para pendeta Yang duduk di rumah ibadah mereka Yang tidak terlibat dalam peperangan Tidak boleh diganggu Rumah ibadah mereka Tidak boleh dibakar Perkabunan musuh Tidak boleh diporak-porandakan dibakar Tanpa kedaruratan sudara Subhanallah Ada aturannya sudara Tidak boleh seenaknya Membunuh membabi buta Memperkosa perempuan seenaknya Harim Jihad Ada ahlak Ada adat Tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah Membunuh warga sipil yang tidak bersalah Tidak boleh sudara Jadi Islam ini mengajarkan jihad Gentleman Kalau kita mau jihad Sudara Bidik langsung Musuh Allah Bidik langsung Orang yang bertanggung jawab Merendahkan Allah Siapa? Oh si A ini Menghina Islam Menghina Allah Menghina Nabi Membunuh umat Islam Cari Bidik Bunuh Sudara Jangan yang dibunuh orang yang tidak tahu apa-apa Jangan taruh bom di pasar Tau-tau yang meninggal Si Soleh sama si Udin Apa dosanya sudara? Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi kalau taruh bom meledak Yang meninggal Si Rahmat Asep Ngep Orang yang tidak tahu apa-apa Kesian tidak? Saya mau tanya Itu jihad atau jahat? Jihad atau jahat? Itu bukan jihad Itu jahat Kalau mati Mati sahid Mati sanggit Mati sanggit Sudara Makanya ini anak-anak muda Kenapa setujukan anak-anak muda? Anak-anak muda ini kan Lagi masuk masa mencari jati diri Ini menunjukkan Wah aku pemuda Aku lagi Aku punya keberanian Kadang-kadang mereka terprovokasi Benar nih Ente berani Mau uji nyali? Bagaimana uji nyalinya? Ayo kita bawa bom Anak muda digituin Sudara Kadang-kadang mereka terpancing Mereka pikir nih uji nyali Oh Berani Gua gak takut sama bom Ayo Mana bomnya? Pasang di badan Hanya sekedar untuk uji nyali Dia ledakan dirinya Dia terjebak Dia terpancing Oleh kelompok-kelompok jahat Yang ingin merusak generasi muda kita Betul? Makanya itu saya ingatkan kepada anak-anak muda kita Jangan terjebak Betul? Jangan cerita uji nyali Bawa bom Pak lalu bom menyan Anak muda digadok Kampung Rawa Kalau mau uji nyali Gak usah jauh-jauh Naik ke gunung Pangrango Naik ke gunung Gede Hiking Pakai tambang Panjat itu tebing Sudara Bagaimana bisa bertahan tinggal di hutan Tanpa membawa makanan Itu uji nyali Ini uji nyali Bawa bom Mengledakin diri Kira-kira jelas tidak Jelas tidak Jadi uji nyali yang sehat Betul? Betul? Siap uji nyali yang sehat? Tapi kalau uji nyali yang jahat Mau tidak? Mau tidak? Takdir Gak apa-apa Anak-anak muda kalau lagi di uji Wah lu pengecut Gak apa-apa Dibilang pengecut Sudara Wah itu penakut Gak berani main bom Gak ada urusan Ya saya penakut Mau apa? Ya saya pengecut Mau apa? Saya tidak diajarkan Untuk berbuat jahat Saya tidak diajarkan Untuk merusak nama Islam Saya tidak diajarkan Untuk membunuh Orang yang tidak bersalah Betul? Ya saya penakut Saya pengecut Untuk itu semua Kenapa saya pengecut? Karena saya takut Kepada Allah Saya takut kepada hukum Allah Saya takut siksa Allah Tapi kalau disuruh bertempur Dengan yang betul-betul Musuh Allah Sudara Baru kita buktikan Uji nyali kita Betul? Siap lawan musuh Allah Siap hancurkan musuh Allah Takbir Salah ala nabi Baik sebelum saya lanjutkan Sampai disini Jelas tidak? Paham tidak? Habib Kita perlahan-lahan musuh Itu musuh masuk kampung kita Yang perkosa ibu kita Yang perkosa istri kita Yang bantai anak-anak kita Bagaimana Habib Kalau kita balas Kita perkosa lagi ibunya Kita perkosa lagi istrinya Kita sembrih lagi Anak-anaknya Ini kan kisah Ini kan kisah Habib Bagaimana kisah Sudara Astagfirullahaladzim Sudara Nggak boleh Walaupun musuh itu Membantai anak-anak kita Memperkosa ibu dan istri kita Tetap Kita tidak boleh Memperkosa perempuan mereka Dan nggak boleh Menyembeli anak mereka Sudara Biarkan mereka Orang-orang kafir Menjadi binatang Yang liar Yang jahat Sudara Memperandakan kita sebuah Tapi kita tetap Wajib Membalas mereka Tidak boleh Menjadi binatang Yang salah Sudara Balas Tapi tetap Nggak boleh Kita nanggah Sarehat Sudara Bagaimana Anak-anaknya Kalau begitu Jihad berat Musuh boleh Perkosa perempuan kita Kita nggak boleh Perkosa perempuan Musuh boleh Potong anak kita Kita nggak boleh Potong anak mereka Kalau begitu Jihad berat Jihad itu berat Jihad Merupakan jalan pintas Untuk masuk surga Ya Allah Karena jihad berat Sudara Orang berjihad Wajib Untuk menahan Hawa nafsunya Sudara Pantes Dulu Nabi Mengajarkan kepada Para sahabatnya Sebelum berjihad Sudara Untuk mengendalikan Hawa nafsunya Bahkan Nabi mengatakan Jihad melawan Hawa nafsu Sudara Lebih besar Daripada jihad perang Untuk mengorbankan Nyawa Sudara Kenapa Karena jihad Mengorbankan nyawa Di medan tempur Tidak akan pernah Mendapatkan Ridha Allah Kalau Hawa nafsu kita Tidak pernah bisa Dikendarikan Sudara Makanya jihad Jihad itu Harus ikhlas Karena Allah Tidak boleh Mencari Popularitas Bukan untuk Hawa nafsu Harus Ikut Aturan Sari Kira-kira Jelas Tidak Makanya Allah Allah Suruh Pilih 72 Wargamu Pilih Untuk ikut Masuk Ke dalam Surga Lo Kenapa Kok Lahnya Begitu Hebat Dapat Bidadari Dapat Safaat Sudara Sebab Jihad Memang Perat Sudara Jadi Tidak boleh Orang semarangan Jihad Membunuh Bunuh Orang Sudara Jadi Yang dibunuh Harus Jelas Yang dibunuh Itu Mesti Jelas Yang dibunuh Itu Mesti Musuh Yang dibunuh Itu Betul Betul Musuh Islam Kalau Warga Sipril Yang Tidak Tau Apa Sudara Terbunuh Sudara Itu Merupakan Kejahatan Itu Bukan Bagian Perjuangan Kira-kira Jelas Tidak Baik Untuk Lebih Jelasnya Saya Ceritakan Satu Peristiwa Bersejarah Yang Pernah Dilakukan Oleh Seorang Sahabat Nabi Yang Setia Yang Bernama Khubeyb Ibn Adi Rodiyallahu Ta'ala Anbu Sudara Khubeyb Ibn Adi Dari Mulai Beliau Masuk Islam Ikut Bersama Nabi Hadir Sudara Yaitu Di Berbagai Macam Medan Tempur Sehingga Khubeyb Menjadi Incaran Tokoh Tokoh Kures Di Kota Mekah Karena Khubeyb Ibn Adi Dalam Satu Pertempuran Berhasil Membunuh Seorang Tokoh Besar Masyarakat Kafir Kures Dari Bani Haris Sudara Sehingga Keluarga Bani Haris Ini Sudara Menyediakan Hadiah Membuat Sayembara Siapa Saja Yang Bisa Membawa Khubeyb Ibn Adi Baik Hidup Maupun Mati Akan Mendapatkan Hadiah Dari keluarga Besar Bani Haris Sudara Singkat Cerita Khubeyb Ibn Adi Suatu Ketiga Ditugaskan Oleh Nabi Sudara Untuk Berdakwah Di Satu Perkampungan Begitu Beliau Menuju Ke Perkampungan Tersebut Untuk Berdakwah Ternyata Yang Menjemputnya Kemadinah Berkhianat Di Tengah Jalan Sudara Khubeyb Ditangkap Dan Dibawa Ke Mekah Dijual Ke Bani Haris Yang Menangkapnya Mendapatkan Hadiah Sudara Yang Menarik Begitu Khubeyb Ditangkap Oleh Keluarga Bani Haris Dimasukkan Dalam Sel Dalam Satu Rumah Sudara Diumumkan Seantara Mekah Bahwa Besok Khubeyb Akan Dieksekusi Di Tengah Lapangan Dan Diundang Seluruh Warga Mekah Untuk Ikut Hadir Menyaksikan Sudara Singkat Cerita Besok Paginya Keluarga Bani Haris Ini Bertanya Kepada Khubeyb Ya Khubeyb Siang Ini Kami Akan Eksekusi Engkau Akan Disaksikan Oleh Seluruh Penduduk Mekah Karena Kau Sudah Membunuh Tokoh Kami Nah Sekarang Ya Khubeyb Sebelum Kau Kami Eksekusi Apa Kau Punya Permintaan Terakhir Khubeyb Mengatakan Aku Berharap Aku Bisa Bertemu Tuhanku Dalam Keadaan Bersih Kalau Kau Izinkan Maka Aku Minta Satu Bejana Air Sebuah Handuk Dan Satu Pisuk Cukur Aku Ingin Berbersih Diri Memotong Kukunya Sudara Memorapikan Pumisnya Membersihkan Bulu-bulu Badannya Yang memang Diperintahkan Oleh Nabi Untuk Dibersihkan Sudara Dikabul Singkat Kerita Disediakan Depan Khubeyb Dan Khubeyb Pun Berbersih Diri Sudara Sedang Asyik Beliau Berbersih Diri Eh Tau-tau Pintu Tempat Beliau Dikurung Terbuka Beliau Dikurung Dirantik Sudara Bada Tangan Dirantik Kaki Dirantik Sudara Kemudian Kamar Ditutup Tau-tau Terbuka Siapa Gerangan Yang masuk Seorang Anak Kecil Berusia Antara 3-4 Tahun Anak Kecil Masuk Begitu Masuk Mendekati Khubeyb Khubeyb Ajak Bercanda Itu Anak Duduk Di Pangkuan Khubeyb Diajak Diajak Bercanda Tertawa Anak Tersebut Sudara Ternyata Ini Anak Anak Kepala Rumah Tersebut Yang Akan Mengeksekusi Khubeyb Sudara Satu rumah Tidak tahu Tau-tau Ibu Si anak Mencari Kemana Anaknya Tidak ada Di kamar Tidak ada Ruang Depan Tidak ada Dapur Tidak ada Begitu Si ibu Mengintip Kedalam Tahanan Anaknya Ada Di pangkuan Khubeyb Histeris Menjerit Sudara Seisi rumah Perempuan Menjerit Semua Lelaki Bergerak Mereka Semua Ketakutan Sudara Kenapa Di tangan Khubeyb Ada pisau Cukur Di pangkuan Khubeyb Ada anak Mereka Sudara Yang ada Di benak Orang-orang Kafir Ini Sudara Khubeyb Akan Menyandera Anak Mereka Untuk Kebebasannya Dengan Mudah Kalau Khubeyb Ingin Menyandera Sudara Khubeyb Bisa pegang Itu anak Sudara Di pangkuannya Di sejukur Ada di tangannya Khubeyb Bisa Memerintahkan Buka Rantaiku Siapkan Kuda Siapkan Perbekalan Jangan Ada yang Mengikuti Aku naik Kuda Anak Ini Aku bawa Coba Coba Kalian Bergerak Ini Anak Aku Sembelih Ini Anak Aku Bunuh Nanti Kalau Aku Sudah Jauh Anak Itu Akan Aku Tinggalkan Di tengah Jalan Silahkan Kalian Ambil Kembali Itu Anak Saya Tanya Kalau Khubeyb Mau Begitu Bisa Tidak Bisa Tidak Yang Ada di Benak Keluarga Tersebutnya Seperti Itu Sudara Khubeyb Nyawa Tinggal Di ujung Tanduk Sebentar Lagi Akan Dieksekusi Akan Dibunuh Sudara Kemudian Ada peluang Anak Yang Mau Eksekusi Dia Ada di Pangkuannya Sudara Khubeyb Dapat peluang Untuk Membebaskan Diri Khubeyb Mendapatkan Kesempatan Untuk Membebaskan Diri Sudara Cukup Sandara Anak Tersebut Pura-pura Mengubunuhnya Sudara Siapkan Kuda Siapkan Perbekalan Lari Diri Sudara Anak Tersebut Bisa Dikembalikan Sudara Tanpa Harus Dibunuh Betul Betul Jadi Seisi rumah Histeris Ibu Si Anak Sudara Sudah Pingsan Perempuan Yang Lain Menangis Takut Ini Anak Mendengar Geritan Sudara Yang Tadinya Cerah Bercanda Dengan Hubeyb Memeluk Hubeyb Ketakutan Sudara Ini Anak Nggak Ngerti Apa-apa Sudara Dipeluk Kalo Hubeyb Lalu Apa Yang terjadi Sudara Hubeyb Mengatakan Kepada Seisi rumah Hei Penghuni rumah Stop Jangan Kalian Mengerit Jangan Kalian Takuti Anak Ini Stop Begitu Semua Diam Sudara Tegak Menjekat Lalu Apa Kata Hubeyb Aku Tahu Apa Yang Kalian Pikirkan Yang Ada Di Benak Kalian Aku Menyendera Anak Ini Untuk Kebebasanku Wallahi Domi Allah Aku Lebih Suka Kalian Siksa Aku Lebih Suka Kalian Bunuh Daripada Aku Menakuti Anak Kecil Yang Tidak Berdosa Subhan Jangan Kan Bunuh Anak Kecil Nakut Ini Aja Kubeyb Gak Relah Sudara Demi Allah Aku Lebih Suka Kalian Bunuh Daripada Aku Menakuti Anak Kecil Yang Tidak Berdosa Jangan Kalian Pikir Aku Akan Sandera Anak Ini Untuk Kebebasanku Terlalu Kotor Terlalu Gauh Pikiran Kalian Islam Tidak Mengajarkan Kami Untuk Menakuti Anak Anak Subhan Allah Setelah Itu Anak Tersebut Dibelai Oleh Kubeyb Semua Disuruh Tenang Sudara Begitu Anak Tadi Sudah Tersinum Kembali Kubeyb Mengatakan Si Anak Kembalilah Ke Ibumu Ibumu Menantimu Itu Anak Pelan Pelan Bangun Berjalan Meninggalkan Kubeyb Kembali Ke Ibunya Sudara Subhan Allah Akhirnya Siangnya Kubeyb Tetap Diseret Dipawa Ketengah Lapangan Sudara Kemudian Kubeyb Disayat Dipotong Diponuh Sudara Di depan penduduk Kota Mekah Sudara Nah Jadi saya tanya sekarang Kita lihat Sudara Kubeyb Saya mau tanya Semua yang ada disini Kubeyb Penakut atau Pemberani Penakut atau Pemberani Jantan Tidak Pemberani Tidak Takbir Kubeyb Tidak mau Nakut-nakutin Anak kecil Sudara Jangan kan Membunuh Anak kecil Nakut-nakutin Dia gak Rerah Dia lebih suka Mati Duhukum Mati Makanya Begitu berita Itu sampai Ketelinga Nabi Nabi Meneteskan Air mata Sudara Nabi Puji Yang dilakukan Oleh Kubeyb Begitulah Pejuang Islam Sudara Tidak Menghalalkan Segala Cara Tidak Menghalalkan Segala Cara Itu Pejuang Islam Sudara Kalau memang Sudah Harus Mati Dia siap Untuk menerima Kematian Tanpa Harus Merusak Ajaran Islam Tanpa Harus Melanggar Syariat Islam Tanpa Harus Sudara Menghalalkan Segala Cara Hanya Untuk Menyelamatkan Pribadinya Saja Sudara Bagaimana 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 Sudara Islam Yang Diajarkan Kepada Kubeyb Bagus Tidak Indah Tidak Bagus Tidak Indah Tidak Takbir Kubeyb Ibn Adi Radiyallahu Ta'ala Anhu Itu Salah Satu Contoh Pejuang Islam Sejati Kira Kira Jelas Ya Saya Mau Tanya Biasanya Kalau Orang Sudah Mau Dihukum Mati Ada Anak Musuh Dipegang Biasanya Disandera Sudara Kesempatan Dia pikir Kapan Lagi Bisa Lolos Dari Kematian Sudara Ya Kalau Orang Orang Yang Tidak Beriman Kalau Orang Orang Yang Tidak Mempelajari Jihad Islam Sebagaimana Diajarkan Nabi Betul Dia Akan Sandera Bahkan Dia Bisa Bunuh Itu Anak Sudara Tapi Kalau Ikut Jihad Nabi Tidak Sekali Lagi Tidak Jaga Anak Anak Jangan Ganggu Perempuan Jangan Ganggu Orang Orang Tua Yang Lanjut Usia Jangan Ganggu Orang Orang Yang Cacat Yang Tidak Berdaya Sudara Jangan Ganggu Warga Sivil Islam Mengajarkan Para Mujahid Untuk Bersikap Jantan Gentleman Kesatria Perwira Pahlawan Bukan Menghalalkan Segala Cara Sebagai Pelikut Sudah Kira Kira Jelas Tidak Jelas Tidak Alhamdulillah Karena Itu Saya Mau Ajar Anak Anak Muda Kalau Memang Anda Punya Keberanian Mau Berjihad Mau Pasang Bum Di Badan Bukan Gak Boleh Boleh Tapi Satu Niatnya Mesti Bener Dulu Dua Medan Perangnya Juga Mesti Bener Dulu Sudara Ini Indonesia Ini Bukan Darul Harap Ini Darul Silmi Sudara Ini Bukan Medan Perang Ini Negeri Dalam Keadaan Damai Sudara Gak Boleh Sembarangan Kita Ngebom Kanan Ngebom Kiri Sudara Nah Jadi Kalau Anda Pengen Pasang Bum Di Bagdan Boleh Nanti Kami Siapkan Jalannya Ada Jalannya Sudara Ada 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 Nanti Kita Siapkan Jalannya Dari Indonesia Kita Berangkat Dulu Ke Palestina Nanti Di Palestina Sudara Kita Ajarkan Bagaimana Bertempurnya Kemudian Pakai Itu Bom Di Badan Masuk Ke Markas Militer Israel Silahkan Ledakan Diri Betul 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 Saya Mau Tanya Kalau Itu Yang Kita Lakukan Sasarannya Tepat Tidak Sasarannya Tepat Tidak Bagus Tidak Takbir Itu Yang Dilakukan Oleh Seorang Anak Gadis Palestina Di Tahun 80an Masih Berusia 17 Tahun Sudara Apa Yang Dilakukan Anak Gadis Ini Masih 16 Tahun Masuk 17 Tahun Sudara Dia Bawa Satu Truk Itu Dalam Truk Isinya Sudara Amunisi Isinya Bom Sudara TNT Anak Gadis Ini Masuk Terus Sudara Di Libanon Selatan Sudara Terus Dia Masuk Kemarkas Militer Israel Dan Amerika Mariner Amerika Sudara Begitu Masuk Di Penjagaan Dia Terobos Sudara Sampai Di Tengah Markas Dia Ledakan Dia Punya Diri Bangan Seluruh Bom Yang Dibawa Dalam Satu Truk Sudara Itu Gedung Lapan Lantai Terus Rata Dengan Tanah 300 Tentara Israel Dan Amerika Mati Saat Itu Sudara Takbir Dunia Dunia Gempar Sudara Ulama Terus Mereka Langsung Beriktihad Apakah Ini Bunuh Diri Sudara Ataukah Ini Termasuk Istishat Akhirnya Para Ulama Ulama Islam Sedurnya Dari Al-Azhar Maupun Lain Lainnya Ketika Itu Mereka Semua Mengeluarkan Fatwa Bahwa Itu Bukan Bunuh Diri Itu Adalah Istishat Itu Adalah Jalan Untuk Mati Sahid Sudara Takbir Itu Untuk Pertama Kalinya Seorang Gadis Palestina Sudara Membawa Bom Satu Trak Dia Ledakan Di Kandang Musuh Sudara Itu Medannya Tepat Sasarannya Tepat Caranya Tepat Niatnya Sudah Benar Hasilnya Masya Allah Tiga Ratusan Tentara Amerika Marini Sama Israel Mati Seketika Sudah Bukan Yang Mati Si Asep Kira Kira Jelas Tidak Saya Tanya Kalau Begitu Bagus Tidak Bagus Tidak Orang Gadok Kalau Diajak Begitu Mau Tidak Takbir Insya Allah Jadi Saya Ingat Satu Kalau Ada Orang Anda Tidak Kena Datang Kepada Anda Terus Nantang Nantang Uji Nyali Yuk Uji Nyali Ini Anak Muda Lagi Nyari Jati Diri Nih Anak Muda Kan Mau Dibilang Oh Sudara Oh Apa Namanya Berani Nah Kemudian Mereka Terpancing Akhirnya Mereka Diku 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 Nyalikan Dengan Perbuatan Perbuatan Yang Bisa Merusak Ketenangan Kehidupan Bangsa Dan Negara Yang Kedua Hati-hati Pak Bu Anak-anak Muda Kalau Tidak Kenal Kenal Orang Ada Yang Nitip Barang Jangan Main Terima Jaga Anak-anak Kita Agar Mereka Tidak Terjebak Insya Allah Makanya Anak-anak Jangan Ninggalin Sholat Jangan Ninggalin Fikir Jangan Ninggalin Baca Quran Supaya Allah Melindungi Kita Semua Betul Siap Tidakkan Sholat Siap Baca Quran Siap Belajar Agama Siap Terus Menaji Siap Baca Fikir Dan Doa Tak Baca Baca Sulawak Sudara Semua Itu Akan Melindungi Kita Sudara Yaitu Daripada Musibah Dan Malapetaka Insya Kira-kira Saya sampaikan Malam ini Jelas Tidak Paham Tidak Kembali Kepada Berita Yang hari Ini Terjadi Sudara Di Jakarta Tidak Jelas Dia Memburu Siapa Dia Memperang Siapa Sudara Oh Ada Mengatakan Habib Mungkin Dia Memperang Polisi Polisi Dianggap Jahat Sudara Kalau ada Oplom-Oplom Polisi Jahat Kita Punya Presiden Hukum Untuk Memprosesnya Sudara Bukan Membunuh Orang Yang Tidak Bersalah Menekan Kita Membuat Kita Melarat Sudara Tapi Bukan Kita Boleh Seenaknya Untuk Membunuh Mereka Sudara Anda Anda Tahu Waktu Nabi Hikrah Dari Mekah Ke Madinah Begitu Nabi Sampai Di Madinah Nabi Lihat Dengan Mata Kepalanya Sudara Ekonomi Masyarakat Madinah Dikuasai Yahudi Pasar Pasar Dikuasai Yahudi Umat Islam Banyak Kelilit Utang Renten Ripa Dengan Yahudi Sudara Sedih Nabi Sudara Lalu Apa Yang Dilakukan Nabi Apa Nabi Mengatakan Kepada Umat Islam Bunuh Itu Yahudi Bakar Itu Pasarnya Bakar Saja Itu Tokonya Rampok Saja Mereka Enggak Sudara Enggak Sudara Enggak Boleh Enggak Boleh Seenak Sudara Orang Kafir Dagang Sakses Kemudian Kita Marah Kita Rampok Kita Jarah Kita Bunuh Siapa Yang Ajarkan Itu Semua Sudara Dalam Nabi Begitu Hikrah Kemadina Nabi Lihat Pasar Di Konsei Yahudi Sudara Yang Kayak Yahudi Lalu Nabi Mencari Jalan Bagaimana Caranya Sudara Pertama Nabi Bangun Masjid Di Madinah Setelah Masjid Jadi Yang Kedua Sudara Nabi Ajak Para Sahabatnya Untuk Solat Lima Waktu Berjamaah Di Masjid Sudara Kenapa Diajak Berjamaah Dulu Sebab Kalau Mereka Berjamaah Lima Waktu Di Masjid Subuh Mereka Ketemu Zuhur Ketemu Asar Ketemu Maghrib Ketemu Isha Ketemu Kalau Sehari Lima Kali Ketemu Sudara Yang Tidak Kenal Jadi Kenal Yang Sudah Kenal Makin Akrab Kalau Sudah Akrab Saling Kintas Saling Sayang Kalau Kalau Saling 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 Sayang Akan Saling Menolong Satu Sama Lain Sudara Itu Dulu Yang Ditanamkan Oleh Nabi Sudara Satu Bangun Meskid Dua Ajak Solat Berjamaah Sudara Begitu Mereka Sudah Saling Kenal Yang Ketiga Nabi Persaudarakan Muhajirin Dan Ansur Sudara Bagaimana Caranya Nabi Lihat Orang Orang Ansur Banyak Yang Punya Harta Banyak Yang Punya Tanah Tapi Nggak Pandai Berdagang Sehingga Kalah Dengan Orang Orang Yahudi Sudara Sementara Orang Orang Muhajirin Yang Datang Dari Mekah Ini Gago Dago Dagang Pinter Pinter Berniaga Cuman Nggak Punya Duit Kenapa Karena Waktu Mereka Hijrah Dari Mekah Harta Menda Mereka Mereka Tinggal Sudara Kekayaan Mereka Mereka Tinggal Mereka Datang Ke Akhirnya Nabi Persaudarakan Satu Muhajirin Satu Ansor Nabi Jadikan Sudara Setelah Bersudara Nabi Buat Aturan Si Ansor Hartanya Dibagi Dua Dengan Si Muhajirin Sudara Dia Punya Tanah Satu Hektar Bagi Dua Setengah Hektar Buat Dia Setengah Hektar Buat Sudara Muhajirin Sudara Nabi Suruh Bagi Dua Harta Begitu Sudah Dibagi Dua Nabi Perintahkan Si Muhajirin Kau Berangkat Ke Pasar Kau Dagang Kalahkan Itu Pedagang Yahudi Orang Orang Muhajirin Begitu Mereka Dapat Model Dari Ansor Mereka Mulai Buka Pasar Sudara Nggak Sampai Satu Tahun Tahun Berikut Sudara Muncullah Muhajirin Muhajirin Sebagai Konglomerat Kota Madinah Ada Uthman Ibn Affan Abdurrahman Ibn Auf Sudara Begitu Mereka Sudah Berhasil Kaya Sudara Nabi Kasih Aturan Nggak Boleh Ada Riba Nggak Boleh Ada Tipu Menipu Kalau Ada Orang Orang Islam Yang Membutuhkan Pertolongan Jangan Minjem Ke Yahudi Karena Ada Ribanya Tapi Minjem Kepada Umat Islam Tanpa Riba Akhirnya Umat Islam Sedikit Demi Sedikit Mulai Meninggalkan Pasar Yahudi Sudara Mereka Hanya Belanja Kepada Pasar Islam Mereka Nggak Belanja Ke Orang Kafir Lagi Tapi Mereka Lebih Mengutamakan Belanja Kepada Orang Islam Akhirnya Masuk Tahun Kedua Sudara Pasar Yahudi Bulung Tikar Masya Allah Saya Tanya Kalau Nabi Kirdas Tidak Jawab Yang Pembang Nabi Kirdas Tidak Pinter Tidak Pandai Tidak Ekonomi Lawan Dengan Ekonomi Bukan Ekonomi Dilawan Megolok Sudara Ekonomi Lawan Dengan Ekonomi Dagang Lawan Dengan Dagang Ini di Indonesia Banyak Usaha Kafir Kayak Kita Lawan Mereka Kita Sekarang Ekonomi Kita Lawan Dengan Ekonomi Eh Kalau Kita Kompak Nggak Ada Yang Belanja Ke Pasar Kafir Mereka Bangkrut Semua Sudah Betul Orang Islam Kalau Habis Gagian Ada Shopping Jujur Betul Betul Begitu Tanggung Bulan Duit Udah Abis Eh Ngutang Ke Kong Haji Asan Kalau Ngutang Ke Warung Pak Haji Ngutang Ke Warung Pak Haji Tapi Begitu Gagian Duit Banyak Sudara Nggak Mau Belanja Di Pak Haji Belanja Sudara Masuk Kemal Orang Kafir Punya Jujur Betul Tidak Betul Tidak Bentar Kalau Duit Habis Ngutang Nggak Ngutang Ke Pak Haji Lagi Pak Haji Tanggung Bulan Pak Haji Nah Bagaimana Pedagang Muslim Bisa Maju Giliran Utang Kita Kasih Dia Giliran Untung Kita Kasih Orang Kafir Kacau Tidak Siap Bersatu Selama Ada Orang Islam Selama Ada Orang Islam Yang Berdagang Dan Barang Yang Kita Butuhkan Dia Punya Beli Kepada Orang Islam Sudah Kecuali Kalau Barang Yang Kita Cari Orang Islam Sudah Tidak Punya Silahkan Belanja Kepada Siapa Saja Sudah Tapi Selama Ada Orang Islam Mau Jahit Baju Jahit Baju Ke Orang Islam Sudah Mau Beli Makanan Beli Makanan Kepada Orang Islam Mau Cari Tukang Tukang Orang Islam Mau Beli Get Orang Islam Sudah Mau Beli Batu Beli Tasir Beli Kematrianya Orang Islam Setuju Tidak Setuju Tidak Ekonomi Lawan Dengan Ekonomi Jangan Ekonomi Dilawan Sama Bum Sudah Kita Kesel Cina Kayak Kayak Kafir Gue Miskin Semua Udah Gue Bum Tidak Gak Boleh Itu Namanya Kita Pengecut Sudah Itu Namanya Pengecut Otak Lawan Dengan Otak Ilmu Lawan Dengan Ilmu Pulpen Lawan Dengan Tulisan Lawan Dengan Buku Lawan Dengan Ekonomi Lawan Dengan Senjata Lawan Dengan Kalau mereka Udah Main Senjata Kalau mereka Udah Coba-coba Menyerang Kita Dengan Senjata Lawan Dengan Senjata Serupa Sudah Sebagaimana Terjadi Di Boso Sebagaimana Terjadi Di Ambon Mereka Bunuh Kita Mereka Bantai Kita Mereka Sembeli Anak Kita Mereka Perkosa Perempuan Kita Ya Disitu Kita Wajib Angkat Senjata Habisi Mereka Sebagaimana Pernah Kita Lakukan Beberapa Tahun Lalu Sudah Senjata Lawan 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 Dengan Bom Tapi Kalau Soal Tekanan Ekonomi Lawan Dengan Ekonomi Politik Lawan Dengan Politik Sudara Kira-kira Jelas Tidak Jelas Tidak Paham Tidak Alhamdul Nah Karena itu Kejadian Hari ini Di Jakarta Tidak Jelas Sudara Siapa Yang Mereka Tuju Apa Mautnya Apa Betul Mereka Cari Ridha Allah Kok Cari Ridha Allah Yang Dibunuh Tidak Jelas Siapa Yang Dibunuh Apa Yang Dibunuh Itu Musuh Allah Apa Yang Dibunuh Itu Yang Membantai Umat Islam Apa Yang Dibunuh Itu Orang Yang Selama Ini Sudara Memang Menyerang Islam Berjelas Dulu Doh Tidak Boleh Jangan Itu Yang Disebut Gerakan Terorisme Sudara Mujahid Bukan Teroris Teroris Bukan Mujahid Jihad Bukan Terorisme Terorisme Bukan Jihad Sudara Jihad Ada Rukun Ada Sarat Ada Adat Ada Ahlak Tidak Boleh Kita Langgar Sudara Jelas Tidak Saya Kasih Contoh Sudara Waktu Kita Dulu Perang Di Pusu Itu Pusu Empat Kali Dibantai Orang Kafir Pusu Ini Sudara Umat Islam Cuma 20% Sementara Kristen Ada 80% Tau Tau Di Tahun 98 Mereka Serang Perkampungan Kita Mereka Bunuh Orang Satu Kampung Sudara Begitu Juga Di Tahun 99 2000 Dan 2001 Bahkan Ada Pondok Pesantren Wali Songo Mereka Serbuk Kiai Santrinya Mereka Masukkan Masjid Masjid Pesantren Mereka Tutup Mereka Bakar Hidup Hidup Di Dalam Masjid Sementara Santri Santri Perempuan Yang Melarikan Diri Mereka Kejar Yang Ketangkep Mereka Perkosa Dan Mayatnya Mereka Masukkan Kedalam Sumur Dan Mereka Bakar Di Sumur Kita Masih Punya Saksi Saksi Hidup Santri Santri Yang Menyeburkan Dirinya Ke Sungai Hanyut Oleh Sungai Ada Beberapa Yang Selamat Menjadi Saksi Hidup Sudara Dah Sat Dibunuh Sudara Tidak Kurang Dari Tiga Ribu Orang Islam Dibantai Di Poso Kita Perkaya Kepada Tentara Kita Perkaya Kepada Polisi Silahkan Selesaikan Ternyata Tentara Dan Polisi Tidak Mampu Sudara Enggak Laskar Laskar Kristus Pergentayangan Mereka Pake Senjata Otomatis Sudara Akhirnya Ormas Ormas Islam Bersatu Rame Rame Kita Turun Di Poso Sudara Dua Ribu Turun Ke Poso Rame Rame Mereka Menggunakan Parang Kita Menggunakan Parang Mereka Menggunakan Senapan Kita Menggunakan Senapan Mereka Punya Akam 47 Kita Punya Akam 47 Sudara Mereka Punya Granat Kita Juga Punya Granat Bertempur Tujuh Hari Tujuh Malam Di Kota Poso Sudara Dan Alhamdulillah Allah Memberikan Kemenangan Kepada Umat Islam Sudara Takbir Yang Ingin Saya Sampaikan Sudara Ini Orang Orang Kafir Namanya Laskar Kristus Kalau Mereka Sudah Masuk Keper Kampungan Islam Mereka Enggak Peduli Yang Anak Anak Mereka Bunuh Mereka Sembil Yang Perempuan Mereka Bunuh Beda Dengan Mujahidin Sudara Ketika Kita Masuk Kepung Kita Serbu Kotak Kotak Mereka Sudara Ada Kota Betileme Dan Lain Sebagainya Sudara Kita Suruh Mereka Silahkan Perempuan Mau meninggalkan Kotak Silahkan Anak Anak Meninggalkan Kotak Silahkan Orang Tua Meninggalkan Kotak Silahkan Tapi Yang Muda Yang Megang Senjata Yang Memperkosa Perempuan Kita Yang Membakar Pesantren Kita Kita Tantang Duel Untuk Perang Sudara Anak Anak Berbondong Bondong Keluar Perempuan Berbondong Bondong Keluar Nggak Ada Yang Diganggu Sudara Begitu Sudah Keluar Dari Kota Poso Baru Sudara Pertempuran Dimulai Tembak Menembak Bunuh Membunuh Sudara Sampai Akhirnya Laskar Kristus Banyak Yang Mati Sudara Lari Ke Pegunungan Lari Ke Kota Tentena Minta Perlindungan Amerika Dan Belakangan Akhirnya Mereka Minta Damai Sudara Nah Beginilah Cara mereka Kalau mereka Sudah Kepojok Mereka Minta Damai Sudara Supaya Kita Mau Berdamai Dengan Mereka Mereka Minta Bantuan Amerika Bantuan Inggris Bantuan Pemerintah Sudara Dan Ujung Ujung Setelah Selesai Damai Kita Semua Disebut Teroris Sudara Semua Yang Berjuang Diposo Disebut Teroris Sudara Kurang Agar Sudara Saat Mereka Bantai Sudara Kita 3000 Orang Mati Tidak Disebut Teroris Saat Umat Islam Di Ambon Lagi Hari Raya Indul Fitri Baru Bubar Solat Di Bantai Dalam Satu Hari 2000 Orang Mati Sudara Tidak Disebut Teroris Begitu Kita Bangkit Kita Lawan Kita Balas Kita Disebut Teroris Kurang Ajar Insyaallah Gira-gira Jelas Tidak Jelas Tidak Nah Kalau Soal Diposo Ada Sempalan Yang Sampai Hari Ini Masih Terus Merongrong Pemerintah Itu Bukan Kelompok Kami Sudara Pemerintah Mau Kejar Silahkan Kelompok Kami Sudah Tenang Poso Sudah Aman Setiap Satu Kilometer Kami Membangun Posko Posko Umat Islam Untuk Menjaga Jangan Sampai Umat Islam Dibantai Kembali Sudara Jadi Jangan Suka Disebut Oh Posko Itu Tempat Teroris Tunggu Dulu Kalau Ada Satu Dua Yang Saat Ini Masih Merongrong Pemerintah Di Posko Silahkan Pemerintah Hadapi Mereka Tapi Kelompok Kami Dari FBI Dari Al-Khairat Dari Berbagai Macam Kesatuan Laskar Sudara Kita Sudah Meretakkan Senjata Kita Sudah Tidak Perang Lagi Di Posko Sudara Tapi Kita Tetap Jaga Kita Tetap Waspada Jangan Sampai Umat Islam Di Sana Dipantai Lagi Oleh Mereka Kira Kira Jelas Jadi Saya Tanya Ekonomi Dilawan Dengan Buku Dilawan Dengan Apa Mulut Dilawan Dengan Apa Senjata Dilawan Dengan Apa Takdir Kira Kira Saya Sampaikan Malam Ini Jelas Tidak Ini Anak Anak Muda Ini Semua Mau Dibohongin Tidak Mau Dicebak Tidak Mau Dirayu Buat Ngebom Tidak Jadi Kalau Anda Betul Betul Mau Perang Ada Medannya Sudah Anda Mau Ke Syria Ada Jalan Anda Mau Kemuro Ada Jalan Anda Mau Ke Thailand Ada Jalan Anda Mau Ke Palestina Juga Ada Jalannya Sudah Jadi Kalau Betul Anda Mau Perang Siapkan Diri Anda Betul Betul Terjun Di Medan Perang Yang Benar Jangan Sudara Giliran Ambon Lagi Bergejolak Anda Tidak Ikut Terjun Diposo Lagi Perang Anda Enggak Ikut Begitu Udah Tenang Sudara Meledakin Kantor Meledakin Pasar Meledakin Pos Apa Kira-kira Jelas Tidak Bagi itu Saya mau tanya Kerjaan-kerjaan Begitu Ngawur Tidak Ngawur Tidak Bagi itu Saya mau Himbau Semua Yang ada Siap Jaga Keamanan Siap Jaga Kedamanan Siap Waspada Siap Jaga Diri Siap Jaga Jangan Sampai Terjebak Takbir Tapi kalau suatu ketika ada panggilan jihad karena umat Islam diserang Siap jihad Siap jihad Siap lawan musuh Allah Siap habisi mereka Takbir Kalau suatu ketika tentara Amerika masuk Indonesia Tentara Inggris masuk Indonesia Mau coba-coba menjajah Indonesia dengan senjata Siap lawan mereka Siap bom mereka Siap hancurkan mereka Kalau mereka coba-coba datang ke Indonesia untuk menjajah kita lawan Sudara Dimana ada tentara Amerika di jalan Culik Potong Culik Potong Jangan kasih mereka kesempatan untuk menjajah kita Betul Takbir Kalau Amerika datang besok kemarin Mau jajah Kita angkat senjata Sudara Saya akan ajak Anda untuk angkat senjata Dan saya juga akan angkat senjata Sudara Jangan coba-coba Amerika Jangan coba-coba Australia Untuk datang ke Indonesia Untuk mengobok-obok kita Memecah belah negara kita Mereka mau pecah negeri kita Menjadi tujuh negara Sudara Supaya Sumatera negara sendiri Jawa negara sendiri Kalimantan negara sendiri Surawesi negara sendiri Maluku negara sendiri Irian negara sendiri Bali negara sendiri Kurang ajar Mereka mau obok-obok kita punya negeri Sudara Maka itu Hei anak-anak muda Jangan sia-siakan nyawamu Jangan sembarangan ngebom yang tidak ada tujuan Jangan sembarangan bahayakan kau punya nyawa Yang nanti akhirnya bukan mati sakit Tapi mati sanggit Betul Kalau betul kau cinta Allah Cinta Rasul Cinta agama Siapkan mentalmu dari sekarang Siapkan Kalau besok sampai Amerika datang Australia datang Negara-negara kafir datang Atau kalau sampai PKI Bangkit kembali Untuk bunuh ulama Bunuh kiai Bantai santri Bangkit Angkat senjata Habisi mereka semua Sudara Takbir Siap dihad Siap perang Siap hancurkan musuh Allah Siap hancurkan musuh negara Takbir Alhamdulillah Gira-gira jelas tidak Jelas tidak Nah ini sengaja saya sampaikan Sudara Tolong dari sekarang Indonesia mumpung lagi tenang Lagi damai Belajar agama yang betul Sebab dulu waktu di Medan Ambon dan Medan Pusuk Saya kesian Kepada laskar-laskar yang ikut perang Sudara Mereka tidak tahu hukum Tidak tahu Nah karena mereka tidak tahu hukum Akhirnya mereka kadang-kadang salah bunuh orang Sudara Nah ini berbahaya Nah kalau kita tahu hukum Kita tidak bakal salah bunuh orang Sudara Oh ini boleh dibunuh Ini tidak boleh dibunuh Oh ini boleh dihancurkan Ini tidak boleh dihancurkan Sudara Nah ini yang saya mau sampaikan Apalagi di Masyarakat kita Sudara Ambon itu Sudara kita Muslim di sana banyak Sudara Usuh itu Sudara kita Muslim di sana banyak Kalau ada panggilan jihad Kita bergerak kita berangkat Kalau besok Irian coba-coba memerdekakan diri Terus tentara Amerika turun ke Irian Australia turun ke Irian Irian mereka mau ambil Kita mobilisasi masa sebanyak-banyaknya Sudara Mujahidin rame-rame kita berangkat ke Irian Untuk mempertahankan tanah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Siap tidak? Siap bela agama? Siap bela negara? Kakbur! Dulu mereka mau main di Ambon mereka gagal Mereka mau main di Poso mereka gagal Dan mereka main di Timur-Timur mereka berhasil Sudara Kini mereka mau coba-coba main di Irian Sudara Begitu sekali lagi dan sekali lagi Sebelum saya akhiri kiramah ini Saya ingatkan kepada anak-anak muda Jangan terjebak Jangan tergoda Jangan sembarangan Direkrut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Untuk menghancurkan kita punya negeri Setuju? Setuju! Jadi yang jelas-jelas saja Sudara Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua Amin Ya Rabbim Ya Rabbim Alamin Sholatullah Salaamullah Alataha Rasulillah Salatullah Salatullah Salamullah Alayasin Habibullah Ya Rabbim Salatullah Salatullah Alataha Rasulillah Salatullah selamat menikmati 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 selamat menikmati